Siapa diantara kamu yang gak pernah gak pake namanya ojek? Apalagi orang Indonesia, pasti gak mungkin gak pernah. Apalagi ojeknya ojek online sahabat finansialku. Pasti mayoritas diantara kita bisa tiap hari tuh pake aplikasi ini. Aplikasinya esan banget lagi, berguna banget membantu kita di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pergi kemanapun, tinggal order aja, si super bakal datang. Mau order makanan sabi, eh bisa maksudnya. Mau beli tiket online juga bisa. Pokoknya serba bisa semuanya. Order pacar aja yang belum bisa. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Finansialku, dan nyalakan tombol bell-nya. Supaya kalau ada update-an video terbaru, kamu gak ketinggalan ya sahabat Finansialku. Hey guys, my name is Nadiem Makarim. I'm the founder and CEO of Gojek Indonesia. Lahir pada 4 Juli 1984, dia sempat mengenyam pendidikan SMA di Singapura. As satunya, hubungan internasional di Brown University, Amerika Serikat. Pendidikan master di Harvard Business School. Sebelum Nadiem Makarim mendirikan Gojek, beliau juga udah pernah kerja di sebuah konsultan makers and company. Managing editor di Selora Indonesia, chief innovation officer di Kartuku. Berdasarkan pengalaminya tersebut, Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Sebagai CEO PT Gojek Indonesia, Nadiem memposisikan Gojek sebagai penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di POSET pada awal 2015. Berawal dari pengguna ojek yang setia, Nadiem menemukan masalah bahwa tukang ojek tidak memiliki waktu yang produktif karena kebanyakan mangkal dan nunggu penumpang. Di sisi lain, penumpang sering banget males berjalan untuk mencari pangkalan ojek. Apalagi kalau di kota besar, taksi mudah dicari juga. Nadiem berpikir gimana caranya menghubungkan supir Gojek dengan penumpang. Dimana ada masalah, pasti ada solusi. Solusinya ponsel. Gojek diriantis pada tahun 2011 dengan menggunakan sistem yang masih sangat sederhana, yaitu celan penumpang menghubungi melalui telepon atau kirim SMS. Saat ini Nadiem Makarim, pendiri Gojek, telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada 140 ribu supir ojek yang telah bergabung dalam Gojek. Salah satu sumber peningkatan yang drastis karena adanya aplikasi berbasis Android. Harapan Nadiem Makarim, pendiri Gojek adalah perusahaannya. PT Gojek dapat membantu serta melayani seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun mereka berada. Ini dia, 5 kunci sukses Nadiem Makarim, pendiri Gojek. But I'm going there no matter what, right? Customer Obsession. Ini kita colong dari Amazon. Customer Obsession. Untuk menjadi obsessed apapun dengan customer experience. Apapun yang customer alami, apapun kita juga harus alami. Semua orang di Gojek gratis menggunakan Gojek. Setiap hari semua employee menggunakan Gojek. Dia tahu apa suka dukanya layanan kita kalau lagi down, kalau lagi up. Semua dia tahu. Numbers driven atau data driven. Salah satu hal yang paling bikin frustrasi saya adalah. Karena saya dulu di consulting. Saya udah pernah di other tech company. Di berbagai macam perusahaan. BUMN pun saya sering kerja. Satu isu yang selalu bikin saya frustrasi adalah. Setiap kali orang mau mengajukan ide. Atau mengajukan masalah. Gak ada angka dibalik point itu. Bener gak sih? Banyak banget orang bilang. Oh iya ini harus kita ubah. Karena ini jelek gitu. Iya maksudnya jeleknya berapa gitu. Cost kepada company kita berapa. Berapa customer yang terdampak. Enggak. Saya mau solusinya ini. Kayaknya ini solusi yang bagus. Kenapa? Berdasarkan apa? Berapa jumlah improvement yang bisa kita hargai? Nah itu. Data driven. Filosofi adalah to try everything and then do what we do best. Because we're helping a lot of people out. If you're helping a lot of people out. You know, the world will show a way to get there. And that has worked really elegantly for us in all kinds of challenges we face. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah inspire others. Dan inspire others adalah di setiap aktivitas kita setiap hari. Kita harus meng-inspire orang di sekeliling kita. Dengan energi kita. Dengan kemauan membantu kita. Dengan mata terbuka, hati terbuka. Dan itu adalah, lima poin itu adalah cara kita mereview orang di Gojek. Anek kan? Harusnya orang direview berdasarkan KPI kan? Pencapaian dia. Enggak ada. Kita gak mereview orang berdasarkan pencapaian. Kita mereview orang berdasarkan perilaku dia sebagai leader. Wah, gila banget ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Sangat menginspirasi sekali ya guys. Tuh, sahabat finansialku. Belajar jauh-jauh ke luar negeri. Harus tetap jadi impian. Tapi jangan lupa untuk tetap berkontribusi ke Indonesia lagi ya. Jangan lupa, seperti biasa. Share video ini ke teman-teman kamu. Barangkali lagi pesimis menghadapi realita dunia ini. Selain itu bisa di-like dan komen juga ya guys. Abis ini juga, langsung tonton videonya kunci sukses dari Will Smith. Yang sangat bertalenta dalam mengejar karir di industri hiburan ini. Salah satu orang yang menurut aku sangat bijak dan pembawaannya damai gitu loh guys. Langsung aja klik ya. Kalau ada topik yang ingin dibahas, langsung aja komen. Tim Finansialku pasti bantu kamu. Terima kasih, sahabat Finansialku. Terima kasih, sahabat Finansialku.